Ini seperti tidak nyata guys, tidak mungkin Ini tidak akan ada kisah seperti ini ya Namun beda hal kalau dialami di Malaysia Apakah ini hanya ditemukan di negara Malaysia saja? Karena ini seperti tidak nyata Nah kalian lihat dari video ini, ini sudah terlihat sangat jelas di depan mata Jadi stop, hentikan untuk para netizen menghujat berperasangka tidak baik terhadap orang lain Tolong, tolong ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Inra SFNDCD Apa kabar teman-teman semua di sana? Pastinya setiap hari, setiap saat saya selalu mendoakan Semoga kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja Diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa Dan segala bentuk kegiatan dan aktivitas kita semoga juga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Amin 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 ya Rabbal Alamin Baik, rupanya disini ada satu video yang menarik minat dan perhatian saya untuk segera mereaksi video tersebut Oke disini terkait tentang pengalaman orang Indonesia yang sudah puluhan tahun di negara Malaysia Sudah tepatnya 20 tahun lebih di Malaysia Wow Sudah sangat lama sekali ya guys ya Sudah selama itu dia di Malaysia Tentu ada banyak cerita-cerita dan juga pengalaman yang dia alami di negara Malaysia Nah disini guys ya Karena orang Indonesia yang sudah puluhan tahun di negara Malaysia sudah tentu Dia berbaur dengan orang-orang tempatan Tepatnya itu orang Malaysia asli di sana ya guys ya Jadi dia berbaur dengan mereka sudah puluhan tahun Nah sebenarnya Ini yang dirasakan oleh orang Indonesia tersebut ya Bagaimana sih pengalaman dia dan bersosialisasi dengan orang Malaysia di sana itu seperti apa Ya Sifat asli orang Malaysia Dan pengalaman apa yang telah dia alami di negeri jiran tersebut Pengalaman buruk kah? Pengalaman baik kah? Disini akan dia ceritakan guys Oke sebelum kita mereaksi video itu Alangkah baiknya bagi anda yang belum support Silahkan kalian dukung dulu channel ini Dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi Biar agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Dan langsung saja tanpa banyak bahasa pasti kita akan mereaksi video itu Jom Assalamualaikum Waalaikumsalam Selama hidup di Malaysia kurang lebih 20 tahun Banyak sekali saya menemukan orang-orang lain Nah dalam video ini Saya akan menunjukkan pengalaman saya bertemu dengan orang-orang baik di Malaysia Nomor satu Saya diberi mobil oleh orang Suatu ketika Saya sedang ngobrol sama istri saya Karena Anak saya yang pertama sudah mau masuk ke perguruan tinggi Saya memikir Saya dan istri memikirkan Anak kita nanti kuliah Naik kendaraan apa Karena pada saat itu diterima di UKM Nah keesokan harinya saya mengajar Ketika saya mengajar di kelas Istri saya Telepon Ya Mau mobil enggak Ya spontan Saya juga bilang Ya mau dong Ini ada orang mau ngasih mobil Katanya begitu Oh ya Siapa Ini 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 Ternyata betul Saya dikasih mobil Kancil Dan akhirnya dipakai oleh anak saya kuliah Itu yang pertama Sebentar guys Sebentar 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 Ini seperti tidak nyata guys Tidak mungkin Ini tidak akan ada kisah seperti ini ya Namun Beda hal kalau dialami di Malaysia Bahwa disini dia mengatakan Dia membutuhkan kereta untuk anaknya pergi kuliah Lalu tiba-tiba Ada orang baik datang Menawari Apakah mau kereta atau tidak Apakah mau kereta atau tidak Apakah ini adalah sebuah cerita yang nyata guys Coba tolong anda komen ya Tiba-tiba Kok Ini ya Kok Secara tiba-tiba ada Orang Memberikan kereta Kepada orang lain guys Dan waktunya sama Saat Abang ini membutuhkan Kereta itu Oh Apakah memang sebaik itu ya Setelah lagi Suatu ketika Saya dan anak saya pertama Ketika itu dia masih SMA Sedang belajar Mengganti Ban mobil Diparkir di apartemen saya Saya lagi enak duduk berdua Mengambil Atau mencopot Ban mobil Dari tempatnya Ternyata Kemudian Tidak lama ada Orang Chinese Malaysia Datang menghampiri Dia langsung tanya Tukar tayar bang Saya bilang Iya gitu Eh Tanpa permisi Tanpa apa Dia langsung Mengambil tayar itu Lalu kemudian Memasangnya Sampai selesai Saya pun bingung Saya gak minta tolong Padahal Saya tanya Abang duduk sini Iya Sudah berapa lama 6 tahun katanya Itu kereta saya Kereta dia Mers Atau orang Indonesia Menyebut Mersi Mersi Dan Chinese Masih sangat muda Mungkin sekitar umur 30 tahun gitu Saya sama Anak saya Sampai sekarang itu Tertegun Tuh gimana sih Maksudnya orang ini Saya kan mau belajar Kok malah dia tolong Sebentar Kita pause dulu Nah mungkin Hal-hal Seperti ini Itu hanya terjadi Di negara Malaysia Tentang kebaikan Kebaikan yang pertama Tadi diberikan Kereta Secara tiba-tiba Di saat Waktu bersamaan Nah kali ini Ceritanya lain Ya Tiba-tiba Ada orang pula Yang datang Untuk membantu Membuka Dan memasang Ban mobil Nah apakah itu Sifat asli Orang Malaysia Guys Secara tiba-tiba Mereka Membantu Datang untuk Membantu Apakah ini Hanya bisa Ditemukan di Malaysia saja Yang ketiga Saya pernah Berdua dengan istri saya Jalan-jalan Ke pantai Morib Di Selangor ya Di Selangor Cukup jauh Perjalanan kurang lebih Satu setengah jam Dari Kuala Lumpur Nah Ketika saya Selesai jalan-jalan Di pantai itu Saya masuk ke mobil Saya starter Mobil itu Tidak bisa hidup Hari itu Adalah hari Minggu Saya tanya ke Orang-orang yang Berjualan di situ Tahu gak Nomor telponnya Orang yang bisa Menolong saya Dikasihlah satu nomor Nah kemudian Datanglah Tidak lama kemudian Ya Agak lama sih Karena ketika saya Telepon Sorry bang Saya sibuk Saya mengantar istri saya Kalau gak salah Ke pasar gitu Kalau gak salah Akhirnya satu jam Kemudian dia datang Ternyata yang datang adalah Anak muda Orang Malaysia Melayu Sangat muda Dengan anaknya Yang masih kecil Dia tanya Kenapa bang Ini tak boleh Start Akhirnya dia periksa Oh ini Petray Habis bang Lalu Kena macam mana Nah Ketika itu Dia tolong Untuk Jemper ya Terus ditunjukkan Tempat Tukar petray Nah ketika itu Saya kasih duit Dia tidak mau Sama sekali Tidak mau Saya paksa pun Dia tidak mau Malah ketika Saya balik Untuk mencari Apa Gedai baterai itu Dia yang mengantar Dia cakap Dekat je bang sini Ternyata Jauh guys Jauh banget Dan dia mengantar Luar biasa Tau gak Dalam doa saya Anak ini selalu Saya doakan Serius Karena saya Guys Untuk cerita-cerita ini Guys ya Nah cerita yang terakhir ini Juga Ya ini tentu Menyentuh hati Dan perasaan ya Dia Ketika Di saat Dikasih uang Namun dia Tidak menerimanya Bahkan Baterai itu Dia yang mengantarkan Lalu dia pula Yang Yang menjemput Ya Padahal tempatnya Cukup jauh ya Artinya apa Artinya bahwa Orang-orang Di sana itu Menolong dengan Ikhlas ya Yang membuat Mungkin banyak orang Yang tidak akan Pernah menyangka Hal itu terjadi Di negara Malaysia Nah Sebenarnya itulah Yang terjadi ya Apabila Misalnya kita Terdapat Satu Cerita yang mungkin Kita Kendaraan kita Mogok di tengah jalan Ya Sudah tentu Kita tidak akan Merasa Sulit untuk Menemukan orang-orang Seperti ini guys Merasa luar biasa Dengan orang ini Yang keempat Kurang lebih Sepuluh tahun yang lalu Saya Ada bisnis Apa Karku Antar barang ke Indonesia Suatu ketika Saya harus Mengantar Kota itu Ke daerah Bukit Jalil Dan saya Sedang mencari Tempat Yang saya Tuju Saya bingung Akhirnya saya Tanya Pada Seseorang Dia sedang Makan di kedai Kedai mama Nah disitu ada Anak muda Chinese Dengan istrinya Saya tanya Bang Tahu alamat ini tak Dia berdiri Dia menunjukkan Abang terus saja Kedepan Nanti ada belok kanan Ikut belok kanan Dah jumpa Akhirnya saya masuk mobil Baru saja saya Berangkat Dia lari Menemui saya Dia bilang Bang Abang putar saja Sini Lebih dekat Nanti Abang belok kiri Dah sampai Itu Saya merasa Eh orang ini Padahal disanapun Tidak salah Sampai dia lari Ya Agar saya bisa Mendapatkan jalan yang Yang cepat Bagi saya ini Luar biasa Nah ini yang Terakhir Sebenarnya masih banyak Dalam video ini Ini yang terakhir Suatu ketika Saya sakit Memerlukan Banyak duit Kurang lebih Ketika itu 60 ribu Nah Saya di cover Oleh Asuransi Ternyata asuransi Hanya meng cover 50 ribu Berarti saya Kurang 11 ribu Saya dan istri Pun bingung Besok harus keluar Rumah sakit Rumah sakit Dekat rumah sini aja Jalan Tul Razak Apa yang terjadi Mulai malam Sampai keisukan harinya Banyak orang datang Menyenguk saya Di rumah sakit Ada yang membawa Uang Seribu Ada yang membawa Lapan ratus Ada yang membawa Lima ratus Dan yang paling banyak Adalah ada yang Sampai Memberi saya Uang Dua ribu ringgit Luar biasa Dan Uang Sebelas ribu Yang harus saya Bayarkan Kepada Rumah sakit Atau hospital Tertutup Hari itu juga Saya bisa keluar Dari rumah sakit Luar biasa Dan orang-orang ini Dalam doa saya Selalu saya sebut Mudah-mudahan mereka Hidupnya bahagia Di dunia dan akhirat Nah Ternyata Di dunia ini Masih banyak sekali Orang baik Siapa bilang Kalau dunia ini Penuh dengan orang jahat Tidak Hanya saja Orang-orang baik ini Tidak mau menampakkan dirinya Kalau dia orang baik Saran saya Wahai orang baik Keluarlah Dunia ini Harus dipenuhi Oleh orang-orang baik Sehingga kejahatan Tertutupi oleh orang baik Mudah-mudahan Kita semua selalu Bertemu dengan Orang-orang baik Dan tentu saja Kita harus menjadi Orang baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Mevindo Jadi ini adalah Channel Bang Mevindo Yang biasa Mau upload video-video Terkait bagaimana Pengalamannya Saat berada Di negara Malaysia Nah Awalnya Tentu saya berpikir Bahwa Apa yang diceritakan Abang Mevindo ini Merasa tidak nyata Ini sulit dipercaya Tapi Ini adalah pengalaman Pribadinya Dia adalah seorang Warga negara Indonesia Yang sudah puluhan tahun Di Malaysia Dan apa yang dia rasakan itu Tentu adalah Sesuai dengan Kisahnya Selama berada Di negara jiran itu guys Bahwa tadi Di awal dia mendapatkan Mobil secara tiba-tiba Itu bersamaan Momennya Saat dia membutuhkan Mobil tersebut Dan segala urusan Sesuatu Di Malaysia Termasuk Yang mobilnya rusak tadi Itu diberikan Kemudahan Kemudahan apapun Sewaktu dia berada Di sana Nah Sebenarnya guys Apakah ini hanya Ditemukan di negara Malaysia saja Karena ini Seperti tidak nyata Tiba-tiba ada orang Memberi mobil Dan lain sebagainya Dan mungkin Bagi para Netizen-netizen Yang selalu Menghujat Orang-orang Malaysia Yang selalu Merendahkan Orang-orang Malaysia Dengarlah Bahwa Inilah Sesungguhnya karakter Dari orang-orang Malaysia itu guys Mau itu orang China Mau itu orang Melayu Dan juga orang India Tadi dia Abang ini Juga ditolong oleh Orang China Orang Melayu Orang apapun itu Yang penting Kalau kita berada Di sana Dalam kesulitan Mereka dengan Sukarela Menolong Bahkan Tidak Diberi Imbalan Mereka saat Dikasih uang Mereka tidak Menerima itu Jadi tolong Para netizen-netizen Yang mengatakan Bahwa Orang-orang Malaysia itu Seperti ini Orang-orang Malaysia itu Hanya merendahkan Orang lain Dan lain sebagainya Bahwa kita ketahui Mungkin di semua negara itu Tentu ada orang baiknya Dan ada orang jahatnya Tapi kalau kita lihat Di Malaysia Tentu Dalam kondisi Yang baru saja kita saksikan video ini Itu nyata Bahwa lebih banyak orang baik Yang ada di sana Yang peduli Akan Keselamatan orang lain Yang peduli Akan bagaimana Kesulitan orang lain Bahkan abang ini adalah Orang Indonesia Tadi Sewaktu dia masuk rumah sakit Dia bingung Soal biayanya bagaimana Uang Untuk biaya hospital ini Bagaimana 11 ribu loh Itu banyak sekali Lalu tiba-tiba Datang orang sana Berkunjung Bagaimana melihat Abang ini sakit Tiba-tiba Mengasih uang Dia ada lagi Mengasih uang Orang Malaysia Berkunjung Seolah-olah mereka itu Tahu kesulitan dari Orang Indonesia ini guys Nah ini yang betul-betul Menurut saya tidak masuk akal Tapi inilah kenyataannya Jadi Untuk kita Janganlah lagi Membeda-bedakan Menjelek-jelekkan Dan berprasangka buruk Terhadap orang lain Apalagi para netizen Yang mengatakan Orang Malaysia Seperti inilah Seperti itulah Hanya bisa menjelek-jelekkan Sajakah Tidak ya Tidak semua orang Seperti itu Ini adalah bukti Kurang apa lagi Coba Ini adalah video Orang Indonesia Yang 20 tahun Di negara Malaysia Ya Kalau Mungkin ini 20 tahun Ini tidak sebentar loh guys Sangat Lama Jadi kalau misalnya Dia tahu keburukan Malaysia Pasti dia cerita Namun disini apa Selama 20 tahun Dia hanya mengenal Kebaikan-kebaikan Pertolongan Orang Malaysia itu Nah kalian lihat Dari video ini Ini sudah Terlihat sangat jelas Di depan mata Jadi stop Hentikan Untuk para netizen Menghujat Berprasangka Tidak baik Terhadap orang lain Tolong Tolong ya Baiklah guys Demikin tadi video aku Semoga video ini Bermanfaat bagi kita semua Dan aku akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton